Ya, kue ulang tahun yang ke-64 tahun ya. Terima kasih sama anak-anakku, Stephen, Abigail, dan Paskas yang sudah memberikan kue ulang tahun sama papanya. Biarlah dua-duanya didengar dan diterima oleh Tuhan biar selalu sehat walafiat, diberkati pekerjaannya, diberkati pelayanannya. Termasuk dua-dua kepada saya dari semua WA Group, ya, dari semua keluarga yang saya tidak bisa sebut satu persatu untuk menyampaikan selamat ulang tahun saya yang ke-64 hari ini tanggal 9 September biarlah kerinduan saya sampai sekarang ini mencari jiwa-jiwa yang tersesat ibarat domba yang satu dari seratus kumpulan domba itu Tuhan Yesus selalu berlelah mencari domba yang satu, yang sesat itu. Dan saya juga belajar daripada mencari seekor domba yang tersesat dan lebih memberikan banyak waktu ketimbang 99 domba yang ada dalam kankam. Demikianlah visi dan misi saya, tujuan hidup saya. Sekalipun seekor domba yang tersesat itu akan kita bawa pulang ke kawanan domba. Dan terima kasih dana pelayanan yang diserahkan sama saya dalam kesempatan saya berulang tahun. Semua dana pelayanan yang disampaikan sama saya dari beberapa grup WA, dari keluarga, dari teman-teman. Ya, saya terharu dalam kesempatan ulang tahun ini kalian memberikan dana khususnya dalam pelayanan saya. Tuhan memberkati kalian sama-sama kita melayani domba yang tersesat, yang satu ekor itu, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, bersama dengan anak saya di sini, di rumah makan Haleluya, Kota Medan ya. Rumah makan Haleluya, yang biasa kami makan di sini, dari belasan tahun yang lalu kami sudah sering makan di sini. Ya, terkunci dan termulia adalah nama Tuhan, yang memberkati kita siang dan malam. Tuhan adalah gembalaku takkan keturang menangku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwanku. Dia menuntun aku ke jalan yang menar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembab kekelaman, aku tidak pernah katuk bahaya lagi. Sebab Tuhan selalu bersertaku. Kadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku setiap hari. Engkau menyediakan makanan bagiku siang dan malam. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik. Dan kialaku selalu melihatku. Karena itu, kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah yang patut kita renungkan bahwa Tuhan itu sangat baik. Sangat baik. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Haleluya.